Pemirsa dinding beton terowongan penahan lintasan kereta api di Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara mengalabi keretakan di sejumlah titik. Kondisi ini membuat warga yang sering melintasi bawah terowongan menjadi khawatir. Warga berharap ada pengecekan serta perbaikan keretakan terowongan penyangga lintasan kereta api tersebut. Kertakan jelas terlihat di bebtitik pada dinding beton penahan lintasan kereta di Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Batubara, Sumatera Utara. Warga mengkhawatirkan kondisi ini karena terowongan penyangga lintasan kereta merupakan akses alternatif yang banyak dilalui warga setempat. Warga memperkirakan kerusakan dinding beton terowongan akibat getaran proyek penyempurnaan jalur kereta api Kuala Tanjung. Melalui program Rakyat Bicara, warga harap pihak kontraktor dan pemerintah setempat memperhatikan keretakan dinding terowongan penyangga lintasan kereta tersebut. Warga khawatir jika dibiarkan keretakan akan bertambah parah dan membahayakan yang melintas. Sementara itu saat dimintai konfirmasi terkait keretakan dinding beton penyangga lintasan kereta api, pihak kontraktor belum bersedia memberikan keterangan. Proyek penyempurnaan jalur kereta api Kuala Tanjung yang berada di sekitar desa Lalang sudah langsung cukup lama. Proyek ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalur lintasan kereta yang menghubungkan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung Batubara. Proyek ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalur lintasan kereta yang menghubungkan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung Batubara agar aman dan nyaman untuk dilintasi. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, dari Sumatondang, AI News melaporkan.